Kita akan mulai acara kita pada siap hari ini tentunya... Ribuan simpatisan dan kader mengikuti kampanye terbuka Partai Demokrat di lapangan Temenggung Abdul Jamal Muka Kuning pada Sabtu 29 Maret lalu. Dalam kampanye ini, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Batam Ahmad Dahlan menyatakan Demokrat Batam optimis tetap menjadi pemenang pemilu 2014. Menurut Dahlan, selama ini Partai Demokrat sudah banyak berbuat untuk negara seperti sejumlah program yang berfihak kepada pengentasan kemiskinan. Dalam kesempatan ini, ia meminta semua simpatisan dan kader untuk memenangkan pemilu mendatang. Ini bukan sebagai wakil wali kota dan bukan sebagai wali kota, tapi sebagai kader demokrat. Karena itu, pemilih yang mempanggil sembilan nanti, demokrat harus mengangkat kembali seperti lima tahun lalu. Demokrat! ESP! 2014! Selain Ahmad Dahlan dan Rudy, turut hadir dalam kampanye ini calon DPR RI dari Dapil Kepri, Aida Ismet Nasution dan sejumlah caleg DPR di Kota Batam dan Provinsi, seperti Helmi Hamilton dan Surya Makmur Nasution. Kepulauan Riau, yang kami hormati, rekan-rekam kami pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Kepulauan Riau, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Batam dan jajaran pengurusnya, mulai dari tingkat PAC, ranting, ada ranting dan semua kader yang hadir di sore hari ini. Mohon maaf, siogiannya menyampaikan kata sambutan ini adalah Ketua DPD Partai Demokrat, Bapak Afri Sujadi, tapi dikarenakan oleh semua seluruh Indonesia ini, Partai Demokrat melakukan kampanye, sehingga beliau mewakilkan kepada kami. Semuanya puruh kepada rakyat, dan apapun yang timbul masalah, kami sebagai kader demokrat selalu turun ke lapangan. Semua masalah kita selesaikan demi rakyat Kota Batam. Maka saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Batam, mari dukung sinergi antara pemerintah yang sudah ada, sehingga bisa berkelanjutan untuk 2014-2019. Mari kita selesaikan demokrat, demokrat menang! Acara ini turut dimeriakan oleh artis ibu kota, irasuara, dan sejumlah artis lokal Batam. Nikola Samunmama dari Batam mengabarkan.